Hai nikah wuuuh masih lama sekali masih lama nggak kepikiran belum mau belum pengen belum bisa ya kan Aku selalu bilang aku selalu bilang kata ustad juga nih ya aku kan datang ke kajian kajian, apa sih menikah itu bukan dilihat dari kemampuan ekonominya, bukan dilihat dari umur, tapi dilihat dari kemampuan batin kesiapan batin gitu ya, kalau misalnya ekonomi udah mampu, terus umur juga oke banyak yang nikah seumur aku tapi batinnya belum siap, batinnya belum bisa jadi istri ya, gak bisa dipaksa daripada nanti pisah atau gimana aku emang batinnya masih pengen sendiri, masih pengen ngurusin hidup sendiri, belum bisa ngurusin hidup orang belum bisa bangun melek, ada orang di depan aku jadi emang belum siap batin aku untuk menjadi istri gitu level aku masih sampai sini masih bisa berkomitmennya jadi pacar dulu, gak bisa jadi emang bener-bener belum mau, belum bisa emang belum bisa, kalau belum mau tapi udah bisa kan orang pasti banyak yang dorong-dorong, udahlah gak apa-apa nikah aja, cuman ini aku belum bisa emang aku belum bisa menjadi istri dan belum bisa bangun rumah tangga gak tau gimana caranya dan gak siap Meghan Markle nikah umur 36, nikah sama Prince Harry iya kan, gak masalah, gak dilihat umurnya gitu itu bisa banyak banget yang nikah umur 30an ke atas tapi bahagia, kita kan ngeliatnya dari kesiapan justru malah kalau nikahnya di umur yang matang siapa tau di umur yang matang itu persiapannya kan udah panjang tuh dia udah nikmatin hidup sendiri jadi nanti pas nikah akan fokus sama suami gitu coba kalau nikah muda aku masih suka main masih pengen sekolah masih pengen kesana kemari nanti malah gak fokus jadi mendingan nikah di umur yang matang menurut aku kalau menurut netizen kan sekarang juga udah matang gitu ya aku udah disuruh-suruh nikah mulu matang menurut aku supaya nanti rumah tangga yang aku jalankan juga panjang dan ya untuk selamanya gitu tapi pernah diajak sama Maxim untuk nikah? enggak, karena dari awal pacaran aku udah bilang aku mau nikah umur berapa jadi dia udah tangan aku pengennya 30 kalau mau nawar-nawar 28 gak bisa kurang dari itu gak bisa kurang dari itu kalau misalnya cowoknya kalkur berarti bukan jodoh enggak, aku kan 23 paling cepet 5 tahun lagi tapi sebenarnya kalau di hati aku sebenarnya pengen 30 cuma kalau ditawar-tawar sama orang takut ketuaan 28 paling mudah udah gak boleh tawar lagi kita gak pernah ngomongin nikah sih ya karena kita pacaran masih sangat fun banget masih mikirnya kayak yaudah ini jalanin aja gak tau kayak gimana kedepannya gitu kan gak pernah yang ngomongin specifically mau nikah kapan ya gak pernah gitu karena aku juga udah kasih tau udah kasih ultimatum dari awal sebelum pacaran kita kan temenan dulu jadi dia udah tau visi aku ke depannya tuh mau kayak gimana jadi dia tau gak mungkin bisa nikah cepet kalau sama aku gitu ya kecuali kalau ada kajaiban mukzizat apa gak tau jodoh juga gak tau kan di tangan Allah juga takdir dan segala macem di tangan Allah jadi ya gak tau juga cuma kalau dari akunya emang gak bisa gak bisa cepet-cepet terima kasih